Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video selanjutnya Bagi sahabat semua yang baru mendukungkan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang pertama disini, luar biasa Ayu Ting Ting masuk lagi nominasi 100 wanita tercantik tahun 2023 Tiga pinggan dengan para artis dari luar negeri yang sangat luar biasa Ayu Ting Ting mampu mengalahkan artis-artis Indonesia yang memang sangat luar biasa Dari Raihan, selamat pagi jangan lupa dukung untuk anak wedo di TC Candler Alhamdulillah Ayu masuk nominasi kembali di tahun 2023 ini Wah luar biasa selamat untuk Ayu Ting Ting Dari Titin 0872, Alhamdulillah vote ya guys T.I.U masuk lagi Nominal 100 wanita tercantik tahun ini Mau mendukung Ayu Ting Ting langsung aja ke akun Instagram TC Candler Yang pastinya kita dukung bersama-sama Neng Ayu Agar menjadi salah satu juaranya Informasi selanjutnya juga disini Ada mom Ayu Ting dan juga para sahabat Yang membagikan momen satu tahun pernikahan dari poteri tercinta dari mom Ayu Ting Adik Ayu Ting Ting yaitu Syifa Disini terlihat album albumnya sangat cantik pemerasa Satu tahun momen paling gak bisa dilupakan Semoga akan ada momen seperti ini lagi Amin Terlihat salah satu sahabat di akun Instagram pribadinya Kalau melihat kedekatan Ayu dan juga Iwan Gunawan Yang kala itu Menemani Ayu Ting Ting di pernikahan Syifa Dari pertama hingga selesai Semoga hubungan Ayu dan juga Iwan tetap langgeng selamanya Dan bisa selalu bersahabat sampai kapanpun Informasi selanjutnya juga nih pemirsa yang tak kalah menghebohkan Dimana baru saja kemarin Ayu Ting Ting menginformasikan kepada kita semua bahwa ia akan hadir di Jakarta Konser Week Dan kita semua diberitahukan agar membeli tiketnya di loket.com Dan hari ini ada pemberitahuan yang sangat mendadak yang pastinya membuat para sahabat sedih nih pemirsa Ternyata Ayu Ting Ting tidak dapat hadir di Jakarta Konser Week Dan Jakarta Konser Week membatalkan pertunjukan dari Ayu Ting Ting, Inolda Ratista dan juga salah satu pemainnya Mimpi langsung-langsung dari akun Instagram Jakarta Konser Week Jika diartikan dalam bahasa Indonesia Jakarta Konser Week kami menyesal menginformasikan kepada Anda bahwa Trilogi dan Dance telah ditunda Jika Anda sudah memberi tiket untuk acara tersebut Kami akan memberikan pengembalian dana dan akan merima email dari mitral tiket kami dengan rincian tentang cara mendapatkan kembalian dana Anda Kami menghargai kesabaran dan pemahaman Anda selama proses ini Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah Jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan kami Sejujurnya, hiburan langsung baru Informasi ini menunjukkan bahwa konser Ayu Ting Ting, Trilogi dan juga Inolda Ratista serta Dipa Barus Dengan sangat menyesal harus dihentikan dan tiketnya akan dikembalikan kepada para sahabat yang telah membeli tiket tersebut Alasannya belum pasti seperti apa Tapi disini informasi-informasi berseliuran bahwa memang konser Ayu Ting Ting dan juga Inolda Ratista dan juga artis-artis yang lainnya Dibatalkan untuk sementara waktu Dari salah satu sahabat lah kok batal aja ditunda kayak gitu 13 jam yang lalu Kemudian juga dari angin kencang ya Ayu baru umumkan kenapa batal begitu ya Kemudian juga dari Uni Astuti Gimana sih kok bisa batal udah seneng katanya 14 jam yang lalu nih ya Ditunda apa batal? Batal kayaknya bakal direbut tiketnya dari Agus di Anisha 02.15 menit yang lalu Trilogi dan juga berdampingan dengan Ayu Ting Ting, Inolda Ratista yang tadinya akan menghibur kita semua Di Jakarta konser week 2023 Akhirnya bakal pemirsa Semoga Ayu dan juga Bunda Indol tetap semangat ya Menjalani semuanya Begitu juga dengan Dipa Baru Semoga banyak penjeki di luaran sana Dan jangan dengarkan apapun yang dikatakan mereka Informasi selanjutnya juga Mengenai kelanjutan daripada konser weeknya Akan bimbing sajukan untuk sahabat semua Jadi jangan di skip ya Informasi selanjutnya juga nih ada yang heboh luar biasa Dimana hari ini Boy William menjemput dengan sangat bahagia Ayu Ting Ting yang ditrans setuju Sepuluh Ayu Ting Ting dari Brownies TV Ternyata Boy William sudah menunggu ke pulangan dari Ayu Ting Ting Dan ternyata mereka pulang bersama dengan menggandeng tangan Boy William Dan disana terlihat Ayu Ting Ting begitu sangat bahagia Karena bisa jalan dan juga ngobrol balik lagi bersama Boy William Apakah mereka akan mengadakan sebuah konser kecil Ataukah mereka akan membuka channel Youtube baru Apakah mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat bahagia Wah mimin juga penasaran nih Yang pastinya informasi-informasi terhangat mengenai Ayu Ting Ting Dan juga sahabat serta kasus percintaannya Akan selalu mimin sajikan untuk sahabat dimanapun berada Jadi untuk sahabat jangan bosan ya Untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Semangat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Aiting Lisius Aku tuh udah gak sabar ya Karena soalnya di Jakarta Konser Week tanggal 14 Maret Nanti aku akan hadir Dan pastinya aku akan berduet bareng sama Bunda Ino Dan juga Diva Barun Nah ini konsepnya tuh spesial banget Dan pastinya belum pernah kita tampilin dimanapun Jadi ini tuh spesial banget Jadi kalian harus nonton ya Jangan lupa beli tiketnya Buruan beli tiketnya sekarang juga Nonton kita di Jakarta Konser Week 2023 Mulai 10 Maret Sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 Di JSTC Plenary Hall Senayan, Jakarta Pokoknya aku tepatnya di tanggal 14 Maret Jadi jangan sampai Lalu udah soalnya dong? Udah 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 Bentar Bisa pulang ya? Belum Bisa pulang ya Makan It Cek dikit Sekar Terima kasih Tampak meminta kimchuk Terima kasih.